Halo golfer, balik lagi sama gue Kevin di Golfin What's Inside My Back 2020 Jadi dari kemarin tuh banyak banget yang minta bikinin video What's Inside My Back Jadi dalam video ini gue akan ngejelasin gue pake stick apa, terus shaft apa, terus spesifikasi dari setiap-setiap club gue Kayak mungkin light anglenya kayak gimana, terus swing weightnya kayak gimana, terus sama distance dari setiap club yang gue pake Terus alasan gue kenapa pake club ini, tapi mungkin sebelum gue menjelaskan lebih lanjut tentang stick-stick gue Kayaknya lebih baik kalau gue menjelaskan tentang apa itu light angle, karena memang light angle ini gak banyak orang-orang tau tentang apa itu light angle Kalau swing weight kan kalian pasti udah ya udah mengerti lah, lebih mengerti daripada light angle Nah, light angle adalah jadi sudut antara shaft dan clubnya Jadi ini sudutnya, ini namanya light angle Dan light angle ini kan mestinya pada saat impact, diukurannya itu pada saat impact ya, bukan pada saat setup Mesti itu kan pada saat impact dia itu rata gini kan, jadi gak kayak gini, club headnya gak naik kayak gini, atau gak kayak gini Jadi impact yang bagus itu light anglenya, ketika impact dia kurang lebih rata sama ground Dan light angle ini bisa mempengaruhi dua hal dalam golf Yang pertama adalah arah, kenapa arah? Karena disini gue akan ngambil letih Kalau kalian bisa lihat Semakin besar loft di club kita akan semakin berpengaruh light angle terhadap arahnya Jadi misalkan ini kan gue pake wedge 60 derajat sama driver Berarti light angle ini akan lebih berpengaruh ke arahnya di wedge ini Karena loftnya lebih besar daripada driver gue yang 9 derajat Jadi disini gue datih, taruh di club face kayak gini Ini square ya, rata Ketika dia terlalu flat T-nya akan menghadap ke kanan Jadi nanti bolanya akan ke kanan Ini gue agak dilebih-lebihin aja sih Biar kalian mengerti kenapa light angle ini bisa berpengaruh sama arah Terus kalau misalkan dia terlalu upright Nanti bolanya akan ke kiri Ini gue gak, gak gue close atau gak gue open ya Ini tetap square Cuman gue agak dinaikin, di-flatin atau di-uprightin Jadi ini Kalau misalkan terlalu flat Dia bolanya akan ke kanan Light angle yang terlalu upright Dia bolanya akan ke kiri Jadi itu kenapa light angle bisa berpengaruh sama arah Nah akan lain cerita kalau misalkan kita pakai club yang loftnya itu kecil Disini gue ambil contoh pakai driver Disini mau light anglenya seperti apa Bolanya akan tetap lurus Dan hal yang kedua Dan hal yang kedua light angle itu bisa berpengaruh sama solid contact kita Pada saat impact Jadi ini gue ambil bola Bolanya gue taruh di tengah club face Ketika light anglenya terlalu flat Lihat deh bolanya itu Yang tadinya di tengah Jadi pindah ke Lebih di heel Atau misalkan sebaliknya terlalu upright Bola yang tadi di tengah akan pindah Lebih di toe Itu kenapa light angle juga bisa berpengaruh sama solid contact kita ketika impact Dan perlu diingat bahwa Light angle ini setiap orang berbeda-beda Karena memang posisi impactnya kan setiap orang berbeda Ada yang impactnya tangannya agak kayak gini Ada yang kayak gini Ada yang berbeda-beda lah Jadi stick yang cocok di gue belum tentu cocok di orang lain Dan perlu diingat ini Light angle ini diukur dari pada saat impact position ya Bukan pada saat set up Karena pada saat set up Kayak misalkan gue Set up gue tangannya agak turun kayak gini Terus pada saat impact tangan gue jadi kayak gini Jadi light angle ini diukur pada saat impact position Bukan pada saat set up Dan selanjutnya mungkin Biar nanti gue gak mengulang-ulang Jadi semua club yang gue pakai ini gue dapetin di Leonian Golf Indonesia Jadi kalau misalkan kalian ada yang tertarik Ada yang mau cobain stick yang gue pakai Kalian bisa datang aja langsung ke Leonian Golf ID Nanti gue taruh alamatnya di deskripsi di bawah Terus tempat fitting gue Jadi shaftnya semuanya Terus gue cek light angle, swing weight, segala macem Satu back gue fitting di Big Fish Golf Indonesia Jadi kalian kalau misalkan ada yang tertarik Mau cobain shaft gue Atau mau fitting club kalian Mau sesuai light angle kalian Kalian bisa aja datang ke Big Fish Golf Indonesia Nanti gue taruh alamatnya di deskripsi di bawah Jadi mungkin langsung aja kita mulai kali ya Dari driver Oke driver disini gue pakai Maverick Love 9 derajat Sub-Zero Maverick yang Sub-Zero Jadi Maverick ini ada 3 macem Ada yang Maverick yang biasa Ada yang Max kalau gak salah Sama yang Sub-Zero Jadi yang Sub-Zero ini memang club heightnya agak lebih kecil Dibanding 2 driver yang lainnya Terus ini gue pakai Love 9 Disini gue konektornya pakai yang Tour Gue dapet dari Big Fish Golf Indonesia Kalau gak salah itu konektor yang Tour ini Lebih agak sedikit flat Daripada konektor yang biasa Dan tandanya itu Kalau yang Tour itu ada titik hijau Di bawah tulisan NS nya Itu artinya konektor ini Tour Terus Apa ya Oh ya gue tambahin pemberat Di club height gue ini Nanti gue akan jelasin Kenapa gue pakai pemberat disini Dan ini shaftnya Gue pakai rope 130 Yang rope yang 130 MSI 60 TX Ini shaft ini Dari Aldila ya Aldila rope Shaft ini itu counter balance Jadi di gripnya ini Di dalam grip Bukan di dalam gripnya sih Maksudnya di shaft Di bagian di dalam shaft ini Di grip di dalam grip ini Itu ada pemberat Jadi Sebelumnya gue pakai Kalau gak salah Dia mana ya Dia mana RF Itu dia bukan counter balance Jadi Swing weight gue pada saat pakai Dia mana itu D2 D3 kalau gak salah Terus pas ada saat gue pakai Shaft ini Itu swing weight nya jadi Kalau gak salah Cuma D0 atau D1 Karena memang di bawah sininya Ada pemberat Jadi Itu yang membuat Swing weight nya jadi turun Nah karena gue pemain feel Jadi pada saat gue Ngeswing driver Gue pengen ngerasain Berat Club height nya ini Lebih Kerasa lah itu Di tangan gue Jadi akhirnya gue tambahin Pemberat Jadi yang tadinya Swing weight ini Ini D0 atau D1 Sekarang ditambahin pemberat Jadi D3 Dan ini panjangnya ini Totalnya 45 seperempat Jadi 45,25 Dan ini so far Gue baru cobain shaft ini Mungkin satu bulan Dan enak sih Karena pada saat Gue kan pemain fade kan Jadi Kalau pakai shaft yang sebelumnya Menurut gue ya Gue gak tau sih Golfer lain cocok atau enggak Karena gue pemain fade Kalau gue pakai shaft yang sebelumnya itu Kalau miss hit Dia bolanya agak balloon gini Agak terlalu spinny Spinnya terlalu banyak Akhirnya gue lose distance Kalau pakai counterbalance ini Pakai Aldi Larouk ini Dia Walaupun gue kena miss hit Dia masih tetap di bawah Jadi gue gak 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 kekurangan distance Dan Gue pakai driver ini Average 260 meter Carry Jadi jatoh bola Bukan sama rolling Jadi kalau misalnya gue main di lapangan Yang gak ada rollingnya Lapangan yang Fairway nya basah Ya average 260 Bisa lebih bisa kurang Terus kalau misalkan Gue main di lapangan yang agak firm Ya dia rollingnya Nanti tergantung Lapangannya lah Tapi average Carry 260 meter Oke terus kita lanjut ke 3 wood Disini 3 wood gue Gue pakai Maverick Sub-Zero Love 15 Shaft nya gue pakai Fubuki Flex X Fubuki dari Mitsubishi Ryan 70 gram Oh iya tadi drivernya 60 gram 60TX itu maksudnya 60 gram Disini gue pakai Fubuki 70 gram Flex X Mitsubishi Ryan Panjangnya standar Jadi semua di satu bag ini Panjang clubnya standar Ini 43 Dan average Gue bisa Pukul pakai 3 wood ini Sekitar 240 meter Average ya Bisa lebih bisa kurang Tapi average Gak ada angin 240 meter Carry Jatuh bola Terus Oke jadi selanjutnya Disini gue ada Ah Disini gue ada Rescue Dan Utility Dengan Love yang sama Love 18 Jadi Bedanya Utility ini Dia ball flightnya Lebih rendah Dan Rescue ini Dia lebih tinggi Jadi ketika gue mau main di lapangan Gue akan Mengenali lapangannya dulu Gue butuh ball flight yang lebih rendah Atau lebih tinggi Kalau butuh yang lebih rendah Misalkan angin di atas kenceng Gue akan pakai utility ini Kalau misalkan gue butuh Bola yang tinggi Misalkan untuk par 5 2 on Greennya agak firm Jadi kan gue ball flightnya harus lebih tinggi Gue akan ambil Yang hybrid Terus Hybrid ini Rescue gue ini Gue pakai Maverick Pro Love 18 Chefnya ini Venom Disini 100 gram Stiff Stiff atau X ya Kayaknya stiff deh Atau enggak Nanti gue fotoin aja kali ya Kalian bisa lihat sendiri Nanti cari speknya Ya ini panjangnya Kalau gak salah 40 inch Oke Terus Nah utility gue ini Ini Love 18 Dari Calaway juga Gue pakai shaft Matrix Redix Ini kalau gak salah 95 gram 95 atau 90 ya Terus gue bisa pakai Stick ini Di carry 220 Kalau rescue ini 225 Karena memang Ball flightnya ini kan lebih rendah kan Jadi carrynya lebih berkurang Tapi rollingnya lebih banyak Disini gue bisa pakai Carry 220 meter Ini gue bisa pakai 225 meter Carry Dan ini swing weightnya 222 nya D2 Oh 3 out nya juga Swing weightnya D2 Drivernya D3 Jadi drivernya memang Agak lebih berat sih Karena gue pengen Ngerasain Club height nya itu loh Jadi Bisa lebih dapet feel nya aja sih Kalau gue ya Jadi ini D2 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 Oke selanjutnya Iron Iron set Disini gue iron set Pakai Apex Pro Shaft nya pakai Dynamic Gold S400 Yang Tour Issue Ini kalau gak salah Beratnya itu shaftnya 130 gram 128-129 gram Kalau gak salah Hampir 130 gram Standard length Swing weight nya D2 Jadi iron set gue ini Dari 4 Sampai 9 iron D2 Pitching nya baru D3 Karena Semakin Pendek Club nya kan Swing weight nya Harusnya semakin naik Semakin naik Tapi naiknya dikit Dan nanti Masing-masing Distance nya Nanti gue taro Di samping kali ya Karena kalau dijelasin Agak panjang juga Oke Oh light angle nya Nanti gue taro Di samping Jadi Nanti pokoknya Lengkap lah Disini Spek nya Dan inget ya Ini spek gue ya Jadi Kalau misalkan Kalian mau tau Light angle kalian Lebih baik kalian nanti Bisa cek Di tempat-tempat Fitting kalian Kalau gue sih Tempat fitting nya Emang dari junior Gue dari junior Dari umur berapa ya Dari umur 13 tahun Atau 14 tahun gitu Fitting selalu di big fish Dan memang cocok sih Kalau gue cocok di big fish itu Oke Tadi pitching wedge Udah ya Pitching wedge D3 Swing weight nya Terus wedge Oke Wedge gue pakai Kombinasi nomor 52 56 60 Dan disini 52 Gue pakai Callaway Forge Callaway Forge Ini Bounce nya 10 Terus Terus shaft nya Gue pakai shaft Bawaan dari Callaway nya Karena Gue kan Kalau pakai wedge Gak pernah full swing ya Kayak Pakai wedge system Jadi Kalau misalkan gue ngerasa Ini cocok Di Distance gue Di spin Di wedge system Gue Gue gak akan ganti shaft nya Jadi gue ngerasa Ini cocok sih Terus Ini ada 56 56 Gue pakai Callaway Forge juga Yang bounce nya itu Yang 10 Sama Shaft nya juga Shaft bawaan So far so good sih Gue suka nih Kalau way Forge ini Dia lebih Kalau menurut gue ya Spin nya itu lebih pas Di gue sih Terus 60 Gue pakai Jaws Callaway 60 derajat 8C Bounce nya 8 C grind Dan 2021 Atau udah dateng Kayaknya udah dateng Bulan ini Bulan Desember ini Udah dateng Yang Jaws Forge Jadi itu Kayak menarik sih Karena Gue ngerasa Yang Forge ini Feel nya itu Di tangan ketika impact Menurut gue Lebih enak Lebih enak Dibanding yang MD5 ini Tapi ini juga enak sih Tapi maksudnya Kalau misalkan gue harus memilih Gue pakai Forge Atau yang MD5 ini Gue akan lebih pilih Yang Forge Karena gak tau kenapa Feel nya itu beda aja Makanya Mungkin sebentar lagi Gue akan ambil Jaws Forge nya Harusnya itu Feel nya lebih enak Di tangan Jadi ya We'll see Nanti untuk Speck Weight nya Nanti gue taro di samping Nanti ada Light Angle nya Terus Panjang nya Swing Weight nya Karena gue agak lupa Jadi gue catat di HP Tapi gue agak lupa Setiap Club nya Tapi nanti gue taro di Samping sini ya Terus Patter Nah ini dia Patter Jadi Ceritanya Gue pakai Armlock Patter Ini mulai 2020 Karena Cobain Punyanya Armlock nya Denny Masrin Kalian pasti tau ya Dia pro nomor 1 Di Indonesia Dia pakai Armlock Terus kalau gue Patting Kalau gue lebih pakai Shoulder ya Jadi gue pengen Tangan gue tuh Kayak bener-bener Diem lah gitu Gak terlalu banyak Pergerakan Pergelangan ya Jadi gue lebih pakai Shoulder Nah Pakai armlock ini Gue cocok banget Karena kalau pakai Armlock Kita forward press Kayak gini Tempelin ke tangan kiri Kita kayak gini Ini tangannya Gak akan bisa bergerak-bergerak kan Karena udah ditempelin Kayak gini Jadi ini Lebih Pattingnya tuh Pattingnya tuh Lebih pakai Pakai shoulder Dan Dan ini legal Ini dibolehkan Jadi ini membantu banget sih Average patting gue Pakai armlock ini Sangat improve Dan Armlock patter gue ini Love nya itu 8,5 Kenapa 8,5 Hampir sama kayak driver Karena kan kita nanti Pada saat setup Di forward press gini kan Kalau misalkan di forward press Kayak gini Love yang 8,5 Tadi mungkin Kayak sisa tinggal jadi Satu atau dua Itu kenapa Armlock patter pasti Love nya tinggi Terus panjangnya Ini 39 inch Lebih panjang Daripada patter Konvensional yang biasa Kalau patter konvensional Kan paling 3,4 3,5 Kalau gak salah Dan ini lebih panjang Karena Lebihnya shaft ini kan Nanti ditempelin Di tangan kiri kita Dan menurut gue Kalau misalkan Semakin tinggi Orang itu Harusnya Kalau pakai armlock Armlocknya harus Semakin panjang ya Disini gue Tinggi badan gue 172 173 Jadi Pakai patter Yang 39 inch Ini sih Cocok sih gue Oke Terus Apalagi ya Oh iya Terus juga Banyak banget yang nanya Beli grip patter ini Dimana Terus ini ganti shaft Atau enggak Jadi ini Gripnya semuanya Udah Dari sananya Kayak gini Dan Buat kalian yang Misalkan mikir Oh Kayaknya enak deh Pakai patter armlock Tapi Patter konvensional Kalian biasa pakai Yang bukan armlock Itu dipanjangin Diganti shaft Terus diganti grip Kayak gini Itu sebenarnya Enggak bisa Karena memang Patter armlock Ini diciptain Untuk armlock Jadi Ini semuanya Udah bawaan Dari sana Terus Kalau misalkan Kalian misalkan Beli patter armlock Terus enggak cocok Terus kalian mau potong Mau jadi patter konvensional Itu juga enggak bisa Jadi Patter armlock Diciptain untuk armlock Patter konvensional Itu diciptain untuk konvensional Jadi nanti Balancenya beda Kalau misalkan patter konvensional Dijadikan armlock Dipanjangin Ganti grip Balancenya nanti beda Walaupun bentuknya dari luar Kelihatan sama Panjangnya sama Terus juga Dijadikan Gripnya dipanjangin Atau Patter armlock Terus dipotong Terus diganti grip Mungkin kelihatan dari luarnya Sama Tapi balancenya beda Jadi Kalau misalkan kalian mau Pakai patter armlock Harus beli patter armlock Dari sananya Enggak bisa patter konvensional Dijadikan armlock Begitu juga sebaliknya Oh oke Gue Pakai Bushnell Sama Bushnell ini Juga dari Leonien Bushnell yang Tour V5 Shift Jadi dia ngeluarin yang Tour V5 Sama Tour V5 Shift Bedanya Kalau yang Tour V5 Shift Dia ada Slopenya Naik turun Jadi Ya walaupun di turnamen Gak boleh pakai Bushnell Tapi kalau lagi practice round Kita butuh Data-data Misalkan distance ke bunker Atau Distance ke Landing areanya Atau naik turun Akan kita butuh data yang Lebih akurat ya Dan Bushnell ini Number one Rangefinder On Tour Jadi pemain tour Itu rata-rata Dan mostly deh Kayaknya hampir semuanya Pakai Rangefinder Merak Bushnell ini Dan Glove kali ya Glove Glove gue pakai PG Atau Callaway Dari Leonin juga Kalau Gue sih feelnya itu Lebih enak pakai yang Callaway Karena dia bahannya tipis Jadi Feelnya itu Lebih kerasa Lebih tipis daripada yang PG PG ini agak tebal Tapi kalau untuk latihan Gue lebih pakai PG Karena kan Lebih awet kan Untuk latihan itu lebih awet Jadi Ya Tapi dua-duanya Enggak terlalu Beda jauh banget sih Cuman Kerasa aja gitu Yang ini tuh lebih tipis Yang Callaway Dan yang PG Agak lebih tebal Jadi kalau untuk turnamen Gue akan pakai Callaway Kalau untuk practice-practice doang Sehari-hari Gue akan pakai yang PG Bola kali ya Bola Bola gue pakai Pro V1X Dari Kecil sih Gue udah pakai Pro V1X Dan gue udah coba beberapa kali Pakai bola yang ini Pakai bola yang itu Yang katanya Wah orang-orang Pindah ke sini nih Ini bola lebih jauh Ini bola lebih kayak gini Lebih kayak gitu Gue cobain Dan Menurut gue sih Bola paling bagus Sudah Gak ada Yang lain Kecuali tight list sih Kalau gue sih Ngerasanya Distance dia dapet Spin dia dapet Dan Ini yang paling penting Menurut gue Yang gak ada di bola yang lain ya Itu feel around the green ya Karena gue kan lebih feel banget kan Gue pemain feel Kalau untuk around the green Kayaknya menurut gue Udah gak ada lawan deh Tight list Udah paling bola Paling enak lah Ya mungkin bisa dilihat Datanya juga ya Karena Dari turnamen-turnamen Kayak di PGA Tour Atau dimana gitu Kayaknya Bola yang paling banyak Dipakai Itu tight list deh Jadi Jadi ya Tight list emang Bola tuh paling Enak sih Gak ada lawan Oke Terus Oh oke Karena gue Kalau patting Selalu pakai line Jadi gue Selalu ada Ball liner Sama Sharpie Di back gue Karena Kalau patting Gue kan harus pakai line Oke Apalagi ya Selain Oh marker Marker gue selalu pakai Marker yang ini Ini Dikasih dari Naraji Emerald Jadi dia waktu itu main Presidents Cup Yang Junior Dia terpilih untuk Mewakili tim internasional Di Presidents Cup Junior 2017 Terus dia dapat ini Terus dia kasih ini ke gue Ini ada foto Jason Day Jadi Bagus sih Jason Day nya Lagi senyum Jadi Kalau misalkan Abis kena double Atau patting buat bugi Harus tetap senyum Jadi Jason Day ini Emang hibur sekali Terus juga Ukurannya besar Jadi kalau misalkan Kita baca break Dari kejauhan Markernya masih keliatan Kalau T Gue ganti-ganti Yang lain gue ganti-ganti Oke Itu aja kali ya Sekian video What's Inside My Bag 2020 Nanti kita akan Bikin video What's Inside My Bag Juga di 2021 Setelah Nanti Ada stick-stick baru Mungkin driver Iron set Weight Nanti Gue akan cobain yang Jaws Forge nya Terus Pater Pater gue juga minta yang baru Di 2021 Tetap yang arm lock Cuman Modelnya agak beda Ya pokoknya nanti Lihat aja Di 2021 Gue akan pakai stick apa Tapi sih Kayaknya Shaf-shaf nya Akan sama aja Kayak gini Jadi cuman Nanti tuker kepalanya aja Terus nanti timbang-timbang Swing weight nya sama atau enggak Kalau kurang ditambahin Kalau kelebihan Nanti diakalin Pokoknya itu bisa diatur Nanti di Big Fish Golf Oke Itu aja kali ya Video What's Inside My Bag 2020 ini So thank you guys For watching And see you next time And see you next time